Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jenis makanannya pun macam-macam Tapi satu hal buatku Pada makanan itu ada berkat khusus yang mengalir Karena sebelum menyantap Selalu ada doa penuh syukur dipanjatkan Ini adalah catatan kecilku Mencari makanan istimewa yang selalu ada di ritual Jawa Terima kasih telah menonton Ya kalau untuk religi masyarakat Jawa Ya untuk saat ini kan sebetulnya sudah bercampur Bertumbuk Karena sistem religi kan asalnya Kalau kita dari melihat ke belakang begitu Banyak juga hal-hal yang sudah masuk ke wilayah kita ini Sebetulnya relasi-relasi dengan alam itu pada awal itu kan bagaimana kita memaknai alam ini Bagaimana pengalaman-pengalaman kita ketika berrelasi dengan alam Sehingga orang Jawa itu mengenal hal yang mungkin yang ya supranatural Kemudian masuk Hindu Buddha waktu itu kan juga kemudian tetap berpijak pada unsur-unsur lokal Ketika itu kan kemudian mulai ada semacam percampuran dan pemaknaan kembali terhadap apa yang sudah dilakukan Tetapi relasinya sebetulnya pada intinya kalau kita melihat orang Jawa Itu bagaimana ada keharmonisan dengan yang di atas Yang di atas itu supranatural Dan mungkin juga yang ini yang sama kita ini Terima kasih Labuan itu untuk memohon kepada Tuhan supaya bisa terhindar dari suatu bahaya dari merapi Ya kita selalu berwaspada dengan merapinya Dan kita perlu menjaga kelestarian merapi atau kelestarian alamnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Apacara tumpeng itu ada kaitannya dengan mitologi masing-masing ya Walaupun mungkin secara umum kita lihat bahwa tumpeng bisa terkait dengan upacara siklus kehidupan manusia Bisa terkait dengan peristiwa alam Bisa kemudian dikembangkan menjadi misalnya ketika terjadi bentrok antar kampung misalnya Kemudian kita tumpeng bersama itu kemudian bisa dikembangkan seperti itu Jadi ketika itu terkait misalnya dengan yang di dekat gunung Pasti juga itu pasti sangat lekat dengan mitologi-mitologi yang ada di wilayah tersebut Bagaimana kemudian tumpeng ini dilaksanakan terkait dengan peristiwa-peristiwa yang ya mereka percayai Jika ada upacara atau ritual Macam-macam makanan akan ditampilkan Jajan pasar, tumpeng warna-warni, lauk pauk, aneka makanan dan minuman yang jarang ditemui Berusaha dilestarikan Kekayaan rasa yang luar biasa Membuktikan kalau kita memang memiliki kekayaan alam yang juga luar biasa Tumpeng itu tidak lain itu adalah makanan Dan yang memakan itu adalah manusia atau masyarakat menurut lingkungannya masing-masing Jadi apa yang dimakan masyarakat itu adalah apa yang ada di sekitarnya Di lingkungannya yang dapat diperoleh dengan mudah Karena itu pada lingkungan yang berbeda-beda Dan hasil dari produksi lingkungan yang berbeda-beda Itu dapat dibuat tumpeng Tapi semuanya akan membuat tumpeng Terima kasih telah menonton! Jadi kalau masyarakat Jawa Itu sebetulnya tumpengnya itu banyak sekali. Akan tetapi menurut pakem yang ada di keraton Yogyakarta itu ada 15 macam tumpeng yang biasa digunakan untuk ritual di lingkungan keraton dan masyarakat Yogyakarta. Yang paling banyak dipakai itu adalah tumpeng Megono karena itu untuk kelahiran dan untuk kesyukuran. Kemudian tumpeng Punar itu untuk menyatakan kebahagiaan dan juga kesenangan hati dan mencapai tujuan yang baik. Kemudian yang ketiga itu adalah tumpeng Robyong, tumpeng yang menyatakan bahwa hajat si pemangku ini itu didukung oleh saudara atau masyarakat luas yang banyak. Sehingga ketiga tumpeng itu sebetulnya paling sering dibuat oleh masyarakat. Ada pun tumpeng-tumpeng yang lain itu pada event-event yang sangat khusus atau mengiringi tumpeng itu, ketiga tumpeng itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian ada tumpeng-tumpeng yang khusus, yaitu misalnya tumpeng asrepa-srepan, itu untuk yang tumpeng asrepa-srepan dan tumpeng monco warna, itu untuk yang tidak kasat mata. Kemudian ada tumpeng-tumpeng biru, itu untuk memohon maaf. Kemudian ada tumpeng pungkur, itu kalau ada orang meninggal. Terima kasih telah menonton! 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 antara Gunung Krakatau dan Gunung Raung. Terima kasih telah menonton! 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 Bukan bahwa yang paling atas itu hanya terdiri atas satu butir nasi. Dan yang satu butir nasi itu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi satu yang tertinggi. Kemudian makin ke bawah itu makin banyak. Jadi Rasul dan Nabi itu banyak. Kemudian orang baik juga banyak. Akan tetapi yang paling banyak itu adalah umat manusia. Yang bermacam-macam karakternya itu. Sehingga makin ke atas itu makin sedikit artinya. Menuju ke kesempurnaan itu yang sempurna itu makin sedikit. Secara filosofis itu kan pada waktu dibuatnya kan. Justru puncak segitiganya itu dibawah. Kalau sudah jadi dibalik itu segitiganya itu ke atas. Ini cara filosofis ya pada awal kita datang itu ya memang kita. Berkembang, membesar itu sudah lahir lalu di dalam kekembangannya. Dan di dalam kehidupan itu sendiri kita tidak bisa lepas. Akan kekuasanya, maha kuasa. Sehingga untuk kembali kita menuju kepada Yang Esa. Jadi berasal dari Yang Ratu akan kembali lagi. Kalau kita mengacu pada konsep Hindu itu bisa juga terkait apakah itu ada lingga dan yoni ya. Atau unsur gunung ketika itu kemudian juga dipersatukan dengan tanah, air. Itu kan yang kita harapkan adalah semacam kesuburan, keharmonisan, keseimbangan, dan akhirnya adalah keselamatan. Selamat datang. Selamat datang. Makanya disitu sebetulnya selamatan itu kenapa harus mengundang tetangga kanan-kiri. Bukan kita ingat-ingat leluhur selamatan terus kita kirim makanan, pocel betek sampai ke akhirat. Kan bukan ke situ konsepnya. Jadi melalui tetangga kanan-kiri yang kita undang yang kita makan. Kita ngasih makan itu kan dapat pahala. Nah, pahalanya yang kita dapat dari orang yang kita kasih makan ini untuk leluhur kita. Kita tak bisa dekat dari orang yang kita makanan! Tumpeng ini disajikan pada waktu si pemangku hajat itu menyatakan hajatnya Dan disaksikan orang lain Sehingga orang lain semuanya itu mendengar Sebetulnya si pemangku hajat itu punya keinginan apa Lalu diekspresikan sebagai tumpeng itu Kalau misalnya hajatnya lebih dari satu Tumpengnya juga lebih dari satu Lalu kemudian yang dipanggil itu adalah tetangga sekeliling Dan kemudian dibagi dimakan bersama-sama Karena itu lalu ada istilah ngepung tumpeng Jadi itu mengambil tumpeng dari bawah Puncak tumpengnya itu makin lama makin turun Dan kalau sudah sampai di dasar tumpeng Itu sudah tercapai tujuannya yaitu Manung Galing Dan mohon supaya permohonan yang disampaikan si pemangku hajat tadi dapat dikabulkan Menandakan itu bahwa sangat akrab Keakrapannya antara Tunggo Teparu sedulur lankoncol Lu yang akrab Keuntungannya seperti itu Mungkin karusi dipangeras Ini kerukunan ini gimana? Tumpeng ini memang kemudian dipakai sebagai sarana Untuk mencapai keharmonisan Ketika ada doa Kesampir pencipta Atau yang supranatural Itu kan ke atas ya Tetapi kemudian dimakan bersama Itu kan guyub Orang guyub masyarakat Bisa mempersatukan perbedaan Halo umo turun seh kinasian poro nabi Turun seh kinasian poro wali Turun seh kinasian poro pendita Turun seh kinasian poro ratu Turun seh kinasian poro ngulomo Turun seh kinasian poro harto Halo umo seri penganti Anggayuh arti Ono widi sekadang Cayanin indah kisap Ngedoneng ponco boyo Nulono banyu widayatullah Halo umo inona selalu kosongkan bedini Yang ngabiatan bedasadi Yang batatan berezeki Keputusan bengalmi Batau baktan baktar samet Selamat toh sak keluargani Selamat toh sak kampungi Selamat toh sak dusuri Selamat toh sak kesamatani Selamat toh sak kabupaten Selamat toh ingin Bumi nusman toro kita Rpukirusya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton